hai oke gisya aplikasi kali ini ini mantap sekali gisya memberikan pinjaman sebesar jumlah maksimum yakni 1 juta 200 ribu rupiah setelah pinjamannya 91 hari untuk bunganya 0,05 persen perharianya gisya jadi mantap sekali aplikasi kali ini masih terbilang ilegal gisya jadi kalian bisa coba aplikasi kali ini ya sebelum saja kandasisi oleh aplikasi kali ini gisya oke bagi mereka sudah pelasaran untuk aplikasi kali ini simak terus mantap gisya jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo bagi-bagi saldo dana kaget gisya jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget kalian bisa simak terus di setiap video admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget siapa cepat ya dapat gisya admin bakal memberi dana kaget 500 ribu ataupun beberapa saja jadi setelah admin di seperti itu baik pokoknya siapa cepat dia dapat gisya jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share gisya jadi seperti itu oke bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin hanya sepatai terus channel ini simak terus akan diadakan giveaway jika video ini tembus seribu like dan seribu komentar menang akan diumumkan di video berikutnya untuk syarat join giveaway pertama wajib like video ini dua wajib subscribe channel ini tiga share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian empat tulis pendapat positif tentang channel albini TV dan yang terakhir tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar pemenang akan diundi secara random ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Alina TV apa kabar Alhamdulillah semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu gisya amin amin ya robbal alamin Alhamdulillah kembali lagi gisya di channel albini TV dan dimana di channel albini TV di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review gisya terutama albini TV bakal sharing seputar review aplikasi yang ini seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari di kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya gisya dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha dibuat saja untuk kehidupan sehari hari jika kita kepepet channel ini albini TV pun sudah banyak sekali gisya nomor share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK gisya jadi kalian bisa cek-cek di channel albini TV oke sebagai contoh disini kita lihat apakah benar albini TV ini sharing-sharing terus gisya untuk seputar review pinjol nah disini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali gisya nge-share review-review aplikasi ternama pinjol baik yang OJK yang ilegal ataupun yang lainnya jadi mantap sekali bisa kalian coba sendiri nah seperti ini juga buat kalian yang baru kena admin kalian bisa subscribe dulu kali ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya terutama ya seperti pinjol kali ini gisya nah disini admin banyak sekali gisya ya seputar review sharing gisya seperti itu oke bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol-pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal simak terus makannya gisya oke gisya aplikasi kali ini yakni bernama pinjaman super apk untuk menggunakan aplikasinya ya sudah seperti biasa kalian dapatkan secara gratis terdapat di deskripsi video kali ini ataupun kalian bisa mencari aplikasi kali ini di Google ketikan saja pinjaman super apk gisya sampai aplikasi kali ini sangat simpel seperti ini mau terdapat ikon mahkota di tengahnya berwarna kuning dan oranye terdapat bacaan super gisya kita tanpa berlama lagi kita buka saja aplikasinya Oke disini aplikasi kali ini gisya pinjaman super tampilan awal dari aplikasi kali ini memiliki latar belakang berwarna hijau ikon telepon dan juga perhatian perhatian dari aplikasi kali ini waspada penipon terhadap CS yang mengatasnamakan pinjaman super yang meminta kode verifikasi atau info pribadi untuk memberi potongan atau diskon jadi seperti ini gisya notice dari aplikasi kali ini jumlah maksimum sebesar 1.200.000 rupiah istilah pinjaman 91 hari bunganya 0,05 persen perharinya gisya Oke ini adalah di menu home dan disini terdapat menu akun yang disini menu akun jika kita sudah login maka otomatis terdapat nomor gisya disini nomor ponsel kita 08 berapa tengah-tengahnya disamarkan dan di ujungnya nomor ponsel kita yang asli gisya seperti itu di penjaman saya terdapat menu belum selesai dan acair sudah lunas lanjut ke terdapat masalah apa atau apa kita bisa melakukan pengajuan gisya Oke kita tunggu saja pastikan sinyalnya stabil gisya Oke disini adalah untuk pusat pelayanan pelanggan terdapat nomornya ini 08 57 16 48 49 71 kita bisa langsung klik langsung otomatis ke kontak kita mungkin plus 6-2 nya bisa kita hapus saja gisya jadi wasan 857 nomor admin dari aplikasi kali ini gisya kita kembali lagi Oke lanjutkan menu pengaturan hanya seperti ini kita bisa logat dan terdapat versi dari aplikasi kali ini gisya Oke kita lanjut ke mana home dan coba keambil sekarang nah di aplikasi kali ini seperti biasa kita limitnya ya ini sebesar 1 juta 200 ribu rupiah untuk jangka pinjaman 91 hari diantaranya sebelum melakukan pinjaman kita harus mengisi proses informasinya dari informasi identitas pribadi pekerjaan kontak darurat serta informasi bank gisya jadi menu informasi identitas perbiasa seperti ini kita harus mengisi nomor telepon nama sesuai KTP nomor KTP tanggal akhir Oh yang ini ini di informasi pribadi pun sama Oh jadi kita harus mengupload dulu gisya sini terdapat demonstrasi yang benar dan salah untuk pengupload KTPnya jangan menutupi KTP sesuai posisi KTP dan juga hindari pantulan cahaya Oke berikutnya Apakah sebagai contoh bisa untuk pengupload fotonya cekrek atau apa saja asal-asal jadi kita harus detail gisya untuk pengupload fotonya seperti itu Oke mungkin jika kalian belum tahu cara bagaimana pengisiannya bisa kalian cek di video-video admin sebelumnya admin kali ini tidak juga melakukan proses pengisiannya mungkin kalian sudah paham bagaimana cara pengisiannya ya seperti itu Nah jika sudah semua ya silahkan kalian ajukan sarankan untuk pengajuannya di jam-jam kerja dari jam-jam sampai jam 4 sore atau jam 12 siang jaman dulu seperti itu guys ya sekitar sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai